Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Wih, hari ini kita bisa jumpa lagi semua karena kasih karunia Tuhan ya. Walaupun kita masih secara online tetapi Koko percaya adik-adik tetap semangat. Bukan begitu, Cici Jenis dan Cici Lia serta Koko-Koko yang main musik juga hari ini. Senang sekali bisa ketemu sama adik-adik semuanya. Sudah pada siap memuji Tuhan? Siap. Yes. Oke, Koko juga dengar semuanya pada teriak. Siap Koko. Iya di rumah masing-masing ya? Di rumah masing-masing tentunya. Tapi bisa kedengeran loh suaranya sampai kesini. Wah, mantap ya. Nah adik-adik kalau sudah siap Koko undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyanyi buat Tuhan. Kita mau siap-siap bersorak-sorak untuk kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita memuji Tuhan. Kita ucapkan selamat pagi kepada Tuhan kita yang luar biasa. Dialah juru selamat kita. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi rohku Bapak. Terima kasih atas anugerahmu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan namamu. Selamat pagi Bapak. Terima kasih atas anugerahmu semalam. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi rohku Bapak. Selamat pagi rohku Bapak. Terima kasih atas anugerahmu semalam. Terima kasih atas anugerahmu semalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan atas anugerahmu semalam kami sudah tidur. Terima kasih atas anugerahmu semalam. 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 Terima kasih Sikap berdiri, sikap berdoa yang baik Adik-adik tetap berdiri, lipat tangan, tutup mata Kita akan berdoa, ikuti koko berdoa ya Bapak di dalam surga, kami bersyukur Pagi hari ini, kami semua Anak-anak Sunday School GPJ Boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan Terima kasih ya Tuhan Untuk waktu dan kesempatan Serta di mana kami diberikan kesehatan Kami semua mengucap syukur Kiranya pagi hari ini Kami boleh pakai kesempatan yang luar biasa Untuk kami memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan Memuliakan satu-satunya ala kami yang hidup Yaitu Yesus Kristus namanya Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Aamiin Tepuk tangan adik-adik semuanya Dan semua tetap berdiri ya Kita siap menyambut ala kita yang luar biasa Haleluya Haleluya Mari kita sembuh seraja Mari kita puji namanya Ya yang maha mulia Ya yang maha kuasa Yesus, Yesus, Yesus namanya Mari kita sambung, jangan semangat Mari kita sambung sang raja Mari kita puji namanya Ya yang maha mulia Ya yang maha kuasa Yesus, Yesus, Yesus namanya Puji Hosana Puji Hosana Puji Hosana Puji Hosana Puji Hosana Puji Hosana Haleluya Puji Hosana 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 Mari kita sambut sang raja Mari kita puji namanya Puji, puji namanya Dia yang maha mulia Dia yang maha puasa Yesus, Yesus, Yesus namanya Puji Hosana Puji Hosana Puji Hosana Guliang namanya Puji Hosana Puji Hosana Uji Hosana, mulia namanya Satu, itulah jumlah hidup darah mulutku Dua, telinga mata tangan dan kakiku Hitam, hitamnya rambutku ini Oh teman, dicipta Tuhan untuk memuji dia Sekali lagi, yuk tunjuk satu Satu, itulah jumlah hidup darah mulutku Yes, yang dua Dua, telinga mata tangan dan kakiku Hitam, hitamnya rambutku ini Oh teman, dicipta Tuhan untuk memuji dia Dengan mulutku bernyanyi Dengan kaki ku melompat Memuji Tuhan Dengan mulutku bernyanyi Dengan kaki ku melompat Memuji dia Sekali lagi Dengan mulutku bernyanyi Dengan tanganku bertepuk Dengan kaki ku melompat Memuji Tuhan Semuanya Dengan mulutku bernyanyi La 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 Tangan ku bertepuk Dengan kaki ku melompat Memuji dia Sekali lagi, yuk Dengan mulut Dengan mulutku bernyanyi La 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 Dengan tanganku bertepuk Dengan kaki ku melompat Memuji Tuhan Dengan mulutku bernyanyi La 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 Dengan tanganku bertepuk Dengan kaki ku melompat Memuji dia Dengan kaki ku melompat Memuji dia Lompatan terakhir Dengan kaki ku melompat Memuji dia Oke, adik-adik silahkan duduk Nah, adik-adik yang di rumah Siapa nih yang pinter main gitar Ada Wih, Koko lihat ada yang angkat tangan Ada dua Ada tiga Wih, ada empat orang Anak Sunday School bisa main gitar Banyak talenta ya, Koko ya Wih, hebat Nanti bisa nanti Kalau udah gede Bisa gantiin koko-kokonya Di sini juga Untuk bisa melayani Katanya ada yang bisa main drum juga Wih, ada ini satu Yang di rumah Siapa bisa Kayaknya gampang ya Wih, Koko lihat ada yang bisa main drum juga Ada yang bisa main trompet Trompet Pet, 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 pet Nah, ya Beberapa ibadah umum Kita juga ada Yang bantu melayani Main saksofon Nanti kalau ada yang udah pinter Bisa main trompet atau saksofon Bisa melayani Tuhan juga Ada yang main apa lagi nih? Gitar Gendang Nyanyi, nyanyi Oh, ada yang nyanyi juga Iya, nyanyi Yang namanya ada yang bisa memainkan musik Tapi juga Tuhan juga ada yang Memberikan talenta untuk bisa bernyanyi Ya, Koko lihat banyak Anak-anak Sunday School juga yang suaranya keren-keren Merdu-merdu Siap untuk menyanyi buat Tuhan Ya Nah, kali ini Yuk kita sama-sama latihan Wih, latihan apa nih? Latihan bermain musik kali ya Latihan memuji Tuhan dengan alat musik Yes Pujilah Tuhan Nyanyi dengan gitar Pujilah Tuhan Nyanyi dengan gitar Drenk 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 KUJI TUHAN DENGAN BIOLA KUJI LA TUHAN NYANJI DENGAN TROMpet PUJI LA TUHAN NYANJI DENGAN TROMPET PEPS 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 KUJI TUHAN DENGAN TROMPET PEPS PEPS PET PUJI LA TUHAN NYANJI DENGAN PIANO PUJI LA TUHAN NYANJI DENGAN PIANO Anyway, now tune up for chart Puji Tuhan dengan piano ting-ting-ting-to, pujilah Tuhan nyanyi dengan mulut, pujilah Tuhan nyanyi dengan mulut, haleluya, haleluya, puji Tuhan dengan mulut, haleluya. Wih, keren-keren ya, mantap ya, nanti kita nyanyi lagi, nanti Koko mau dong yang main musiknya di rumah. Nah gimana coba, nanti suaranya gak kedengeran ya, pujilah Tuhan nyanyi dengan piano, nanti bunyinya di sana. Suaranya ini ya, secara langsung dari adik-adik ya, jangan lupa yang di rumah ya, nanti kalau ada alat musiknya tolong nyanyi yang kencang ya, Koko nanti silent semua. Nah ayo kita coba ya, ayo Koko. Puji Tuhan nyanyi dengan gitar, pujilah Tuhan nyanyi dengan gitar. Puji Tuhan dengan gitar. Puji Tuhan nyanyi dengan biola, pujilah Tuhan nyanyi dengan biola. Puji Tuhan dengan viola Puji Tuhan nyanyi dengan trompet Puji Tuhan nyanyi dengan trompet Puji Tuhan dengan trompet Puji Tuhan nyanyi dengan piano Puji Tuhan nyanyi dengan piano Puji Tuhan dengan pianak Puji lah Tuhan nyanyi dengan mulut Puji lah Tuhan nyanyi dengan mulut Puji Tuhan dengan mulut Puji lah Tuhan nyanyi dengan kita Semuanya ya Puji lah Tuhan nyanyi dengan kita Ceng 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 Puji Tuhan dengan kita, pujilah Tuhan nyanyi dengan viola, pujilah Tuhan nyanyi dengan viola. Puji Tuhan dengan viola, pujilah Tuhan nyanyi dengan trompet, pujilah Tuhan nyanyi dengan trompet. Puji Tuhan dengan trompet Puji lah Tuhan nyanyi dengan piano Puji lah Tuhan nyanyi dengan piano Ting 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 tok ting 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 tok Puji Tuhan dengan piano ting ting tok Puji lah Tuhan nyanyi dengan mulut Puji lah Tuhan nyanyi dengan mulut Puji Tuhan dengan mulut Puji Tuhan dengan mulut Puji Tuhan dengan mulut Oke Mantap main musiknya Keren tentunya untuk memuliakan Nama Tuhan Sekarang adik-adik Koko undang makin berdiri lagi Kita mau dengarkan firman Tuhan Yuk kita sambut firman Tuhan Dengan penuh sukacita Firmanmu Blita bagi kakiku Terang bagi jalanku Firmanmu Blita bagi kakiku Terang bagi jalanku Waktu ku bimbang Dan hilang jalanku Tetaplah kau di sisiku Dan tanganku takut Asal kau di dekatku Besertaku selamanya Oh firman Tuhan Oh firmanmu Blita bagi kakiku Terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Waktu ku Terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Terambah di jalanku, terambah di jalanku. Oke, shalom adik-adik. Oke, kita tadi sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalian tetap dalam posisi yang sopan. Koko gak mau ada yang tiduran, ada yang sambil makan, ada yang sambil minum. Nah, itu koko gak mau ya. Semua ditinggalin dulu. Kita mau serius, kita mau fokus. Supaya apa? Supaya ketika firman Tuhan disampaikan, kalian jadi mengerti. Itu gak jadi sia-sia. Dan kalian bisa menjadi berberkat. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Yuk, koko pimpin dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur kalau pada siang hari ini, kami anak-anakmu kembali beribadah sekolah minggu. Kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dalam ibadah kami. Engkau diberkati. Dan juga kami mau berdoa Tuhan, agar firman Tuhan yang sebentar disampaikan, boleh menjadi satu berkat kekuatan dalam kehidupan kami. Mari Rauh Kudus, berikan kami hikmat dan urapanmu sehingga kami boleh mengerti, bahkan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hambamu, apa yang disampaikan itu boleh dengan jelas dan kami boleh mengerti ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Rauh Kudus. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik. Nah adik-adik, kita sudah memasuki bulan Juli. Koko pengen ulang lagi bahwa kita punya tema. Di bulan Juni dan Juli kalian akan terus menerus mendengar kisah pelayanan dari satu rasul. Siapa? Rasul siapa? Ayo, kalau kalian ikuti ceritanya dari Koko-Koko dan Cici-Cici minggu lalu itu cerita satu rasul. Yaitu Rasul Pau, ya Rasul Paulus. Kita terus membahas bagaimana perjalanan Rasul Paulus. Oke, nah adik-adik. Kali ini kita akan melihat atau belajar ketika Rasul Paulus bertemu dengan satu raja namanya Raja Agripa adik-adik. Raja apa? Agripa. Nah pembahasan Koko ini dibahas di kitab kisah para rasul pasal 25 dan 26. Ya adik-adik nanti kalian kalau habis setelah firman Tuhan ini mau baca kembali silahkan. Ya di kisah para rasul pasal 25 sampai 26. Oke sekarang kita lihat ke sini slide-nya adik-adik. Nah adik-adik di suatu ketika di kota Yerusalem Pak Paulus sedang memberitakan Injil kepada semua orang. Nah ini adalah pekerjaannya Pak Paulus adik-adik. Ketika dia bertobat dia selalu menyampaikan Injil. Injil itu apa sih? Injil itu adalah berita baik, berita keselamatan. Dia selalu sebarkan itu ke semua orang yang dia temui. Nah adik-adik cuman apa yang terjadi? Nah orang-orang Yahudi yang di sekitarnya ada yang gak suka adik-adik. Biasalah dalam hidup ini pasti ada dua orang. Ada yang suka sama kita, ada yang gak suka sama kita. Udah pasti itu. Nah Paulus juga begitu adik-adik. Dia terima gak semuanya orang suka sama dia. Ada juga orang yang gak suka sama dia. Ayo Ci, next slide Ci. Nah ini orang-orang Yahudi juga ada yang tidak menyukai Pak Paulus. Bahkan mereka ada yang jahat adik-adik. Kenapa? Dia ingin mencelakai Pak Paulus. Mencelakai itu artinya apa? Ingin berbuat jahat. Merugikan Pak Paulus. Nah adik-adik, kalian perlu tahu ya adik-adik ya. Bahwa Paulus pun orang Yahudi. Bayangin, sesama orang Yahudi malah mereka gak suka. Jadi Koko cuma mau bilang inilah realita hidup adik-adik. Fakta hidup adalah kamu walaupun ada saudara gitu ya. Sesama dengan kita. Itu bisa benci sama kita adik-adik. Bisa benci ya. Jadi Koko pengen bilang jangan kaget. Nanti kalau kamu keluar, kamu bermasyarakat. Walaupun kita satu suku, satu apa, ada aja yang benci kita. Nah seperti Paulus ini. Lanjut Ci. Nah kenapa sih dia gak suka sama Rasul Paulus? Karena apa? Karena pengajarannya itu adik-adik. Jadi ada yang dia gak terima gitu loh. Orang-orang Yahudi gak terima. Ini dia menyampaikan berita apa sih adik-adik? Dia menyampaikan berita apa sih? Sehingga Paulus juga merasa terancam. Nah oleh sebab itu tentara Roma itu datang untuk menyelamatkan Pak Paulus. Kenapa? Karena pada zaman itu Paulus terkenal adik-adik. Kalau di zaman sekarang kita kayak orang-orang yang berpengaruh adik-adik. Kayak artis. Kayak pejabat. Nah itulah Pak Paulus. Tapi pada zaman waktu itu Pak Paulus viral, viral itu artinya terkenal akan apa? Akan ajaran atau akan penyebaran berita Injil. Oleh sebab itu ini orang harus dilindungin. Di mana caranya? Dia dimasukkan ke penjara adik-adik ya. Dia dimasukkan ke penjara di kota Kaisarea. Berbeda adik-adik dari kota Yerusalem. Dia dipindahkan ke kota Kaisarea dan di sana dia dipenjara. Nah kebetulan adik-adik, di Kaisarea itu datanglah Raja Agripa. Raja adik-adik, Raja Agripa dan adiknya yang bernama Ber-Bernike. Nah pada waktu itu di kota Kaisarea ada satu gubernur. Gubernurnya namanya siapa? Vestus. Jadi di kota itulah Gubernur Vestus memerintah adik-adik. Dan pada waktu itu datang Raja Agripa dan adiknya Ber-Nike. Mau ngapain sih adik-adik? Nah ternyata dia mau menemui oleh siapa? Rasul Paulus. Karena apa? Karena dia sudah dengar. Raja ini sudah sering dengar siapa Paulus. Oh dia orang yang tidak menyerah. Dia rajin. Dia sering menyampaikan berita Injil. Kemanapun dia berada. Nah hal ini sampailah di telinga Raja. Jadi dia tahu si Raja Agripa ini. Ah saya ingin tahu sih orangnya seperti apa sih Paulus itu? Hebatnya seperti apa sih? Dia beritakan apa sih? Sehingga dia semangat banget. Saya juga ingin dengar dong. Sebab itu ketika Vestus atau Gubernur Vestus mengetahui hal ini. Maka dipertemukanlah Paulus dengan Raja Agripa. Next slide si. Nah ini dia nih adik-adik. Gubernur Vestus membawa Paulus yang tadinya penjara menghadap Raja Agripa. Mau ngapain? Nah next si. Paulus ketika menghadap Raja Agripa dia senang sekali adik-adik. Kenapa? Karena dia berpikir ini kesempatan dia untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Dia senang adik-adik. Nah itulah adik-adik. Kalau kita dalam hati kita ada kesenangan adik-adik ya. Mau ketemu siapapun bawaannya mau apa? Mau memberitakan Injil. Mau ngomongin Tuhan Yesus seperti apa? Nah itu kalau di dalam hati kita ada kesenangan adik-adik. Jadi waktu Paulus bertemu dengan Raja Agripa dia senang banget. Dia kasih salam. Hai Rajaku Agripa, aku Paulus. Memang aku adalah orang yang memberitakan Injil. Dan dia bersaksi tentang Injil di hadapan siapa adik-adik? Raja Agripa. Nah apa yang dia saksikan adik-adik? Ini kalian lihat ya. Dia bersaksi bahwa dulu dia kasih tahu nih. Raja, aku nih dulu, aku itu orang yang tidak menyukai orang Kristen. Apa yang saya lakukan terhadap orang Kristen? Aku menangkap semua orang Kristen. Karena pada waktu itu Paulus punya kuasa adik-adik. Dia tangkepin orang Kristen, dia bunuh, dia penjara, dia siksa. Itu yang dilakukan Paulus dahulu. Dan diceritain tuh ke Rajanya. Dulu saya begini, dulu saya begini, dulu saya begini. Tetapi apa yang terjadi? Dia cerita, pada waktu saya mau jalan ya. Di tengah perjalanan, Pak Paulus bertemu dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus. Dia ceritain. Kalau saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Ketika itu mata saya menjadi ibu, menjadi buta. Nah dari situlah Paulus bercerita bahwa dia berkomunikasi adik-adik. Dia bertemu dengan Tuhan. Ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika dia buta, lalu Tuhan Yesus menyembuhkan mata dia. Dan mata dia menjadi celik kembali. Artinya bisa lihat kembali. Dan dari situlah titiknya adik-adik. Dia bertobat Paulus. Paulus yang tadinya kejar orang Kristen. Yang tadinya memburu orang Kristen. Dimanapun berada, dia buru. Terbalik adik-adik. Ketika dia bertemu Tuhan Yesus, sebaliknya dia menjadi orang Kristen. Nah ya kalian hebat ya adik-adiknya. Jadi yang tadinya berbuat jahat, karena ketemu Tuhan, dia jadi berbuat baik. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ketika Raja Agripa mendengar kesaksiannya Paulus ini, Raja Agripa jadi apa? Dia tersentuh hatinya. Sehingga dia mau menjadi orang Kristen. Ya kan? Karena menarik sekali perjalanan atau kesaksiannya Pak Paulus. Hebat ya adik-adik ya. Next ya. Cik. Nah dari situ Paulus tetap berdoa adik-adik. Walaupun dia di dalam penjara, dia tetap berdoa agar apa? Agar Raja Agripa mau bertobat dan menjadi orang Kristen. Atau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Next Cik. Nah adik-adik. Kok-kok pengen kasih tau ya adik-adik ya. Dari cerita ini sebenarnya menarik adik-adik ya. Ketika Paulus bertemu dengan Raja Agripa, dia menyampaikan berita keselamatan. Nah yang kok-kok pengen garis bawah gini adik-adik. Mungkin adik-adik ya kehidupan lama kita gak enak adik-adik. Mungkin dulu waktu sebelum kita bertobat, waktu kita punya kebiasaan banyak, kebiasaan buruk, kebiasaan dosa bahkan. Banyak sekali. Tapi gini adik-adik. Tuhan itu waktu memakai kita, dia gak melihat lagi hal-hal yang sudah dulu adik-adik. Yang hal-hal yang sudah terjadi Tuhan gak lihat lagi. Tuhan lihatnya ke depan. Tuhan mau kita lihatnya ke depan. Sama seperti Paulus. Dari cerita ini Paulus berhasil menyaksikan dirinya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan udah gak lihat lagi pelanggaran yang dia buat. Dia udah gak lihat lagi. Tuhan maunya dia terus maju. Terus maju dan maju. Sehingga apa? Sehingga dalam perjalanannya Paulus itu diberkati Tuhan. Dan sehingga ini pun Raja Agripa hampir mau bertobat. Nah adik-adik kita mau belajar ya adik-adik. Kita mau seperti Paulus. Dia tidak diem aja. Dia mau bertobat bahkan dia menjadi berkat buat banyak orang lain. Nah adik-adik kita buka yuk di kitab kita Masmur 119 ayat 172. Coba buka alkitab kalian. Sudah? Oke. Koko bacain ya. Masmur 119 ayat 172. Biar lidahku menyanyikan janji. Janjimu. Nah ini ayatnya pendek. Nah kalian boleh hafalin. Bahwa lidah kita biarlah selalu menyanyikan janjimu. Janjimu itu apa sih adik-adik? Janjimu itu berupa perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan. Janji Tuhan. Yang sifatnya apa? Pertama manis. Janji Tuhan itu sifatnya manis. Pasti dan mengasihi kita. Amin ya adik-adik ya. Amin ya. Koko harap dari pelajaran kita siang hari ini, pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Oke. Koko tutup. Nah adik-adik. Jangan lupa adik-adik ya. Nanti Koko ulangin lagi. Nanti di bulan Agustus kita akan merayakan ulang tahun sekolah minggu. Siapin diri kalian ya. Siapin kesehatan kalian juga. Karena udah lama kita gak on-site ya adik-adik ya. Ini kembali kita diberikan kesempatan untuk on-site beribadah bersama. Semua suka? Oke. Koko juga suka ya. Koko juga kangen dengan kalian. Oke yuk. Kita tutup siang hari, pagi hari ini. Ibadah kita dan Koko berdoa. Tuhan Yesus kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh belajar bagaimana Paulus bersaksi dalam kehidupannya di hadapan Raja Agripa. Tuhan berikan kami kekuatan, sukacita, keberanian sehingga kami juga sama seperti Paulus. Yang berani bersaksi di tengah-tengah teman kami, di keluarga kami, dimanapun kami berada. Dan kami tidak mau melihat perbuatan kami yang masa lalu karena Tuhan sudah janjikan bahwa ketika kami bertobat, maka Tuhan mengampuni dan kami boleh melakukan hal-hal yang besar di depan kami ya Bapak. Tuhan Yesus berkati keluarga kami, papa mama kami, koko, cici, dede kami ya Tuhan, bungkus mereka ya Tuhan, jauhkan mereka dari segala penyakit dan virus di udara ya Bapak. Kami berdoa juga untuk pekerjaan mereka Tuhan, dalam berkati kedua orang tua kami, pekerjaannya juga Tuhan Yesus buat berhasil. Kami berdoa juga untuk guru-guru sekolah minggu ya Tuhan, mereka yang sudah berjeri payah melayani kami, biar Tuhan tetapkan urapan berkatmu yang luar biasa dalam kehidupannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Ruhu Kudus kembalikan kami minggu depan untuk kami kembali beribadah, memuji dan memuliakan namamu. Sementara kami akan akhiri ibadah kami dan Tuhan Yesus tetap sertai kami dan kami serahkan doa kami hanya di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. God bless ya, sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati.